mancing garong dengan teknik lempar di pinggiran pantai apakah berhasil menaikan ikan kita lihat saja ini teknik mancing tradisional ala Bugis Makassar di Sulawesi Selatan umpannya hanya umpan ketupat umpan ketupat ditaruh di dasar pinggir pantai sini dan apabila sudah ikan mendekati umpan kita langsung disenta rentakannya itu bisa ke samping kiri samping kanan ke atas tergantung posisi ikan dari mata kailin mata kail yang digunakan adalah mata kail nah itu sebelah sana strike itu pemerintah itu strike strike oh dapat strike dia pemerintah ya lumayan ini lah teknik mancing di pinggir pantai sini ada yang pakai joran TG ya kayak begini ini joran TG yang panjangnya satu meter saja ini mata kailnya juga dirancang sendiri dari mata kail tunggal nanti kita jalin seperti itu pemerintah kita rangkai menjadi satu mata kail garong berapa mata kail tuh lima lima mata kail tunggal dibikin menjadi satu mata kail garong lima mata kail gitu gitu aja caranya itu sudah kalau sudah terikat baru kita kembangkan mengembang jadi lima mata kail mata kail nomor nomor tiga belas gitu aja sama saya prinsipnya dengan mengikat mata kail biasa kalau sudah ya kita bikin simpulnya selesai deh gampang sekali untuk membuat mata kail garong ini dengan mata kail tunggal yang murah hanya satu box itu mungkin hanya sekitar Rp20.000 ya Rp20.000 ya Rp20.000 Rp13.000 lagi pemerintah Rp13.000 daripada kita beli mata kail garong satu biji ya harganya lima tuh sudah jadi berusaha tuh tuh mudah gampang sudah selesai siap digunakan begitu aja tuh caranya untuk membuat mata kail garong tidak pakai ribet tidak pakai mahal siap diuncal lagi oke ini umpan ketupat kita umpan ketupat ini dilempar ditaruh sekitar pinggiran pantai sini kebetulan airnya jernih cukup kondusif untuk memancing garong dengan teknik joran TG ini mata kaya garongnya kita lempar di dekat umpan ketupat kita ini ini dibuka dia punya daun kelapa baru kita taruh target ikannya itu adalah ikan kadodo ikan laylay dan ikan baronang termasuk juga jenis ikan konya dibilang orang disini ikan apa aja yang berada di sekitar ketupat ini bisa kita garong selanjutnya kita lempar mata kaya garongnya disini pernah emas kita ini mendapatkan ikan lele laut yang cukup besar hanya dengan teknik garong ini yang kebetulan berkeliaran disini di pinggir sini ya di beton ini di garong dia dapat emang kalau emang lagi rejeki rejeki tak terduga ikannya kita bisa dapatkan dan kalau hanya di pinggiran sini aja ikan lele laut itu sudah dilempar upannya di sekitar ketupat tinggal kita tunggu ikannya mendekat kita lempar lagi belum pas dia posisi mata kailnya harus dia di dekat umpan ketupat itu pemirsa kalau terlalu jauh ini kesulitannya pemirsa dibilang teman kita ini arus inilah kekurangannya itu ikannya ada disitu di sekitar ketupat cuma arus pas dilempar mata kailnya hanyut di bawah arus ya begitu kalau arus lagi kuat pemirsa seperti arus naik ini pemirsa kita taruh aja mata kail di sekitar ketupat kita tunggu ikan mendekat kalau ikannya sudah mendekat ya langsung kita sentak kita tunggu pemirsa mudah-mudahan ada dapat sambaran oleh mata kail garung kita ini itu sudah ada yang mendekati umpan itu pemirsa mudah-mudahan kena ini ya kelihatan dari sini pemirsa karena airnya jernih kelihatan cuma melalui HP yang kameranya terbatas ini pemirsa kurang jelas terlihat iya belum kena belum belum kena sambaran masih jauh dari jangkauan itu ada ikannya itu kadodo itu sepertinya cuma sayang belum tepat sasaran masih jauh dari jangkauan nah itu pas ya mudah-mudahan ada strike satu kali ini banyak ikannya disitu makan ketupat dia itu pemirsa kalau kamera kita ini dia jangkau oh kena aduh masih jauh dari jangkauan masih disana ikannya tuh masih disana cuma saja masih jauh dari jangkauan ini teknik ini memerlukan keterampilan khusus pemirsa perlu skill dan keahlian hanya orang-orang yang berpengalaman saja bisa melakukan teknik ini dan posisi pantainya tidak terlalu banyak batu atau karang lebih banyak berpasir ditaruh yang lebih luas dari dan bebas dari tersangkut jadi kita pilih taruh umpanya di sekitar pasir yang tidak ada batunya ikan mendekat disana kita lempar mata kair disitu jadi peluangnya untuk tersangkut lebih kecil dibanding dekat batu-batu belum kelihatan juga ini masih berputar-putar ikannya tidak tidak mau diam berenang terus dan another strike